Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, welcome back with my Seca in English lesson How are you? I hope all of you are great Well students, now we are going to learn Grow with English Book 5 Kita akan belajar Bahasa Inggris untuk kelas 5 Yang baru bergabung, tolong dukung channel Miss Eka ya Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Thank you In this video, we are going to learn at lesson 7 I sometimes go jogging Jadi kali ini kita akan belajar di pembelajaran ke 7 Judulnya, I sometimes go jogging Let's look at the picture What do you see in the picture? Ya, there are some children in the picture Jadi ada beberapa anak-anak dalam gambar Let's answer the question based on the picture Question number 1 Where are the children? Dimana anak-anak itu? We can answer They are in the park Ya, mereka ada di taman Question number 2 What are they doing? Apa yang sedang mereka kerjakan? Ya, they are playing Mereka sedang bermain Very good Next, question number 3 Do you go to the playground with your friend? Apakah kamu pergi ke taman bermain dengan temanmu? Kita bisa menjawab Ya atau tidak Kalau ya, kita bisa jawab Yes, I do Ya, saya pergi Kalau tidak No, I don't Question number 4 What do you usually do at the playground? Apa yang biasanya kamu lakukan di taman bermain? Biasanya kita pasti bermain ya Di taman bermain Jadi kita bisa jawab I usually play at the playground Jadi saya biasanya bermain di taman bermain Topik kita pada lesson 7 ini Yaitu menyatakan kemampuan melakukan sesuatu Mampu atau bisa Kita bisa gunakan kata can Can itu artinya bisa Mampu atau sanggup Aturan membuat kalimat dengan can Yaitu dimulai dengan subjek Subjek itu adalah Sesuatu yang melakukan pekerjaan Kemudian diikuti dengan can Kemudian diikuti dengan kata kerja Kata kerjanya tidak boleh ditambah apapun Tetap kata kerja dasar Kemudian diikuti dengan keterangan Keterangan ini boleh ada, boleh tidak Kemudian subjeknya bisa berupa nama orang Misalnya Ani, Anita, Ahmad Nah siapa saja nama orang boleh Satu atau lebih dari satu orang Bisa juga subjeknya berupa Pronoun Pronoun itu adalah kata ganti Kata ganti Kata ganti Yaitu ada saya I Kamu You Kita We Mereka They Dia perempuan She Dia laki-laki He Dia benda It Untuk benda misalnya seperti hewan For example Contohnya Wawan Can swim Wawan bisa berenang Wawan nama orang Subjek Can Kemudian diikuti dengan swim Swimnya adalah kata kerja I can walk Saya bisa berjalan I-nya sebagai subjek Yaitu berbentuk pronoun Can Kemudian walk Kata kerja Berjalan Selanjutnya Ahmad can play guitar Ahmad dapat bermain gitar Ahmadnya adalah subjek Sebagai orang Nama orang Can Play Kata kerja Guitar Keterangan Jadi keterangan itu bisa ada Bisa tidak Selanjutnya Cat can bite Kucing bisa menggigit Cat-nya sebagai subjek Can Dan bite-nya sebagai kata kerja We continue the next page Page 111 Jadi 111 Di situ ada beberapa aktivitas Yang bisa dilakukan beberapa orang anak Kita lihat Gambar pertama Seta can play the guitar Seta dapat bermain gitar Gambar kedua Nurul can swim Nurul bisa berenang Yang ketiga Tigor can play badminton Tigor dapat bermain bulu tangkis Next Dona can play the piano Dona bisa bermain piano Meilin can dance Meilin bisa menari Made can sing Made bisa menyanyi Rudy can cook Rudy bisa memasak Cindy can skate Cindy bisa bermain papan selunjuran Kita sudah belajar Kalimat Dengan menggunakan Subjeknya nama orang Sekarang Kita akan membuat kalimat Menggunakan kata can Dengan subject Renown Lihat gambar Kemudian mari kita buat kalimat Berdasarkan gambar tersebut Picture number one Dia perempuan Bisa membaca Dia perempuannya itu she Jadinya She can She can read Picture number two Dia laki-laki bisa berjalan He can walk Picture number three Bayi bisa merangkak The baby can crawl Picture number four Mereka bisa bersepeda They can ride Picture number five Saya bisa menulis I can write Picture number six Kita bisa menggambar We can draw Sekarang kalian sudah bisa Membuat kalimat Dengan menggunakan kata can Dengan subject Nama orang Dan kata ganti orang Kita lanjut ke halaman selanjutnya Halaman 112 dan 113 Di sini kalian harus menjawab soal berdasarkan rekaman Dan kalian menjawabnya dengan mencentang salah satu gambarnya Sesuai dengan apa yang ditanya Mari kita lihat untuk nomor pertama sebagai contohnya C Listen and tick One Setup What musical instruments can you play? I can play the guitar Pada soal yang pertama ditanya What musical instruments can seta play? Alat musik apa yang bisa seta mainkan? Berdasarkan dialognya ada Tigor dan Seta Tigor bertanya Seta What musical instruments can you play? Seta alat musik apa yang bisa kamu mainkan? Kemudian seta menjawab I can play the guitar Saya bisa memainkan gitar Jadi jawabannya seta bisa bermain gitar Maka contengnya di bagian seta sedang bermain gitar Untuk soal selanjutnya Kalian dengarkan rekamannya dengan baik Kemudian kalian jawab dengan menconteng salah satu gambar Two Nurul, what sport can you do? I can play football Three Hi, Madi Can you dance? No, I can't But I can sing Four Can you skate, Tigor? No, I can't But my brother can Five Donna, can you play basketball? No, I can't Really? That's true But I can play football Six Can you sing, Malin? No, I can't Can you play the guitar? Hmm No, I can't Really? What about cooking? Can you cook? Yes, I can Sampai disini kalian sudah paham membuat kalimat menggunakan kata can yang artinya bisa, mampu, atau sanggup Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar I think enough for our lesson Nice to meet you See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye